Kayu putih, komoditas utama yang disediakan alam dan selanjutnya diolah masyarakat menjadi minyak kayu putih. Dengan cara pembuatan yang tradisional. Lihat dong kapal motor yang ada di belakang saya ini, ini kapal motor Lambelu yang siang ini akan membawa saya dari Ambon menuju Pulau Buru. Perjalanan sekitar 3 jam dan sesampainya di sana pastinya akan menemukan hal yang baru dan juga unik. Sekarang saatnya pergi. Penjajahan kali ini membawa saya dan Nudit menuju salah satu pulau terbesar yang ada di Maluku dengan menaiki kapal Lambelu. Perjalanan ditempu 3 jam dengan jarak 110 mil. Kapal yang mempunyai traik yang cukup panjang ini melewati 6 lea Pulau Buru hanya 2 minggu sekali. Lihat deh si kapal ini, wah penuh banget. Sebagian ruangan kapal dipenuhi dengan pedagang. Para saudagar ini berasal dari setiap daerah yang dilalui kapal Lambelu. Namlea adalah kota kecil yang sedang berkembang, jadi pelabuhan yang dimiliki pun tidak begitu besar. Lihat kan para penawar jasa perahu itu, padat banget ya. Karena tidak ada terimaga, Ya untuk kapal sebesar ini makanya kita beri di tengah laut terus naik speedboat lagi buat pesan. Anjang perjalanan. 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 Di Ambon Januari tahun 1999 lalu, sepertinya kini tidak terlalu berdampak lagi. Masyarakat Pulau Buru kini lebih memprioritaskan pada pembangunan daerahnya. Kayu Putih, komoditas utama yang disediakan alam dan selanjutnya diolah masyarakat menjadi minyak kayu putih. Dengan cara pembuatan yang tradisional, disinilah kualitas terbaik minyak kayu putih bisa didapat. Pulau ini ternyata luas juga, sekitar 7.814 km persegi. Hmm, cukup luas untuk pulau yang berpredikat menyeramkan ini. Topografinya sebagian dipenuhi oleh hutan sekitar 3,6 juta hektare dan deretan berpuluh-puluh gunung dan bukit. Pulau ini memang terkenal dengan tempat pembuangan tahanan politik zaman Orde Baru dulu. Sejak tahun 1969, orang-orang yang dianggap terlibat atau mengikuti Partai Komunis Indonesia atau PKI, ditangkap dan diasingkan di pulau ini. Maka sejak saat itu, Pulau Buru yang terkenal dengan penghasil minyak kayu putih berubah nama menjadi Pulau Tapol, Pulau PKI, Pulau Komunis, atau terserah persepsi masing-masing. Ada pula yang menggolongkan Pulau Buru sebagai kamp konsentrasi terbesar abad 20. Ada lagi historis yang tersimpan di pulau ini. Salah satunya adalah peninggalan sejarah Benteng Peninggalan Belanda VOC. Benteng ini didirikan pada tahun 1785 terletak di desa Kayeli. Sayangnya, salah satu bangunan peninggalan sejarah ini tidak terawat. Lihat saja kondisinya yang jauh dari kata terurus. Tempat lain adalah lokasi yang sangat dikeramatkan masyarakat asli Pulau Buru, Danau Rana. Hitamnya Danau Rana menambah cekam suasana. Tapi semua itu dapat dikesampingkan setelah melihat sajian pemandangan sekitar danau. Terima kasih telah menonton!